Intro Di kelasa kader himpunan masyarakat Islam atau HMI menolak kedatangan 500 naik kerja asing asal Tunggkok di gelombang DPD Kelaka berlangsung rucu Senin siang Gelombang penolakan kedatangan 500 naik kerja asing DKA asal Tunggkok luas di sejumlah daerah Kali ini peluang kader himpunan masyarakat Islam atau HMI Cabang Kelaka Pencuk rasa di gelombang DPD Kelaka pada Senin siang Pencuk rasa ini berlangsung rucu Peluang kader himpunan masyarakat Islam atau HMI saling tukul dengan polisi dan saat PPT yang bercaga di gedung DPD Kelaka Terucuan ini terjadi saat pencuk rasa memasuki kantor DPD Kelaka Dihadang oleh petugas dengan alasan DPD Kelaka saat ini tiba-tiba serius setelah adanya salah seorang staf positif COVID-19 Salah seorang kader himpunan terjatuh saat saling putih dengan aparat petungsi dan saat PPT Menjaga kerucuan luas kader himi diizinkan masuk gedung DPD Kelaka tetapi harus menggunakan masker Dalam aksinya kader himi cabang Kelaka menolak keras kedatangan 500 TK asal Tiongkok Sebab kedatangan mereka bisa menjadi kelas terbaru penyebaran COVID-19 di Sulawesi Tenggara Mereka mendesak DPD Kelaka segera bersurat kepada Presiden Joko Widodo untuk menghentikan menerima kedatangan TKA dari Tiongkok Kedesak DPD Kelaka bersurat kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Alimazi agar segera menoportasi TKA Cina di Sulawesi Tenggara Kami dari himpunan mahasiswa Islam tidak anti-investasi Kami justru mendukung hadirnya investasi Tapi ngapain hadirnya investasi hanya untuk menyesalakan masyarakat Sulawesi Tenggara Intinya kami dengan keras menolak kedatangan TKA yang berjumlah 500 orang Tuntutan kadir HMI menolak 500 TKA asal Tiongkok telah disampaikan DPD Kelaka kepada Presiden Joko Widodo dan Gubernur Sutra Alimazi Menolak kedatangan tenaga asing Sudah dikirim Bapak Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara Sesuai tuntutan Anak-anak kita atau anak-anak kita Himpunan mahasiswa Islam Indonesia Setelah menyampaikan tuguhan Tuhan kadir HMI cabang Kelaka meninggalkan gedung DPD Kelaka Dari Kelaka Asdalantoro Anews memberitakan Jepua Terima kasih.